Kembali meneneng channel Joao Gaming bareng aku Rifki Kita kembali membahas skill hero Ini part yang kedua Part yang kedua itu kita mulai dari yang sini ya Oke dari yang pertama itu ada God of War God of War itu skillnya itu dia gak bisa nyerang Dia cuma bisa bertahan Nah nanti kalau udah cooldownnya itu udah saatnya dia akan memberikan serangan Sebesar 250% damage Nah itu tuh dia tuh Apa damagenya musuh yang masuk ke God of War Itu ke reduction ya 30% dan 15% dari samping Kalau dari belakang gak ke reduction Terus kita lihat Disini ada Wapsuit Sage Wapsuit Sage itu skillnya tuh kayak Nargetkan satu musuh Dia nanti musuhnya kena DPS Nah DPSnya itu nanti dia serot Jadi nyawanya dia Terus selanjutnya ada Bapak Berpeci Intinya Bapak Berpeci ini dia maling skill Maling skillnya tuh yang mirroring posisinya dia Misal pojok kiri dia maling pojok kanan Nah ini bau juga nih Bapak Berpeci Terus disini umbra Umbra nanti tuh dia Keluari dua summoner Dan summoner nya itu dia Kayak satu badan sama umbra Jadi umbra digebuk Summoner ngurang Summoner ngurang Summoner ngurang Umbranya ngurang Nyawanya Terus disini ada Thunder Spirit Thunder Spirit tuh simpelnya Dia bakal ngasih kayak lingkaran Magical damage gitu Nah nanti yang paling luar itu Bakal kena paling sakit Magical damage Terus ada Shadow Crawler Ini tuh skillnya critical Serangannya critical Misal serangannya 100 Jadi 300 Masuk ke musuhnya Terus disini ada Argali Argali tuh ngeheal Dan dia tuh skillnya pure damage Terus ada Windranger Windranger itu skillnya Ngasih damage Tapi dia pake ancang-ancang Dan Ditutuh skillnya tuh Dari Tempat dia Sampai ke musuh Paling jauh Tapi yang satu Apa namanya Satu diagonal Terus ada Werewolf Werewolf disini tuh Skillnya dia ngeluarin dua wolf Ngesummon dua wolf Terus disini Lord of Sand Lord of Sand Skillnya tuh nyetun Nyetun diagonal Jauh Dari sini kesana Sini kesana Terus disini Ada Shadow Defile Nah Shadow Defile Itu dia masih Damage Di Sekitaran dia Nah itu Dia tuh Damagenya tergantung Pada soul yang dia dapat Nah soulnya itu tuh Berdasarkan Demon yang ada disitu Jadi makin banyak Demon makin sakit Ini Terus Fallen Witcher itu Dia akan berubah menjadi Metamorphosis Menjadi lebih kuat Tapi dia harus Mengorbankan Nyawa temennya Nambah attack speed Sama Nambah attack damage Terus Cacing tuh Ngesummon cacingnya Nah Dia itu punya Attack slow Dari cacing summonernya itu Nah fortune Taylor Disini dia tuh Bisa Nah Satu Temen Biar gak mati Selama 5 detik Jadi misal Temen tuh Nyawa tinggal Satu Di hit Diar Diar Sampai 100 kali Tetep gak bakal mati Selama 5 detik Terus disini Amber Blade Amber Blade itu Dia ngasih Physical damage Nah Physical damagenya itu Ada bonus 75 Jadi Physical damagenya Kita misal 60 Ditambah 75 Nanti Di Apa Dikasih area Target Kemusuh Terus disini Ada Thunder Trace Thunder Trace Itu dia nanti Bisa Transisi Dari Pocok kiri Ke pojok kanan Pocok kanan Ke pojok kiri Yang setiap musuh Yang dilewatin Nanti kena Demake Terus disini Ada Gemartisan Gemartisan Itu dia Sekiranya Kayak Teleport Terus ada Demakenya Nah Ini kalau misalnya Gemartisannya ada Sifat Kombo Sifat Yang nyala Misal 2 gemartisan Ini 1 gemartisannya itu Nyekil Yang satunya itu Juga ngikut gitu loh Demakenya Misal ini kan 200 200 pure damage Jadi kalau misalnya ada 2 3 nih Kalau 2 itu gak ada Mesti 3 3 jadinya Soalnya kan efek dari sifat Nah itu Dia bakal masuk Berarti 600 pure damage Nah sedangkan gemartisannya kan Bisa Gantian Yang ini Nyekil Gear 600 Yang ini Nyekil Gear Jadi Begono Akitnya disini Tugam Terus disini Dominator itu skillnya tuh Ngasih kurungan Nah yang bisa nge-hit di dalam situ Cuman si Dominator Tapi kalau ada Kombo Greeter Nanti Temen-temennya itu juga bisa nge-hit Terus disini Berseker Berseker itu punya 2 skill Yang kalau dia jarak dekat Dia nanti kasih aksi yang putar-puter Aksi putar-putarnya itu Bikin musuhnya miss Dan ada damage-nya Kalau yang Kalau pas dia range Dia itu bakal Ngasih Apa Kapak tuh yang Jadi 3 begini Nah kapaknya itu Dia Ngasih damage Dan juga slow Terus ada Jad General Jad General itu Dia Ngasih batu Batunya itu Ngestone Ada damage-nya Nah nanti kalau Berhasil bunuh orang Ini sama kayak yang 2 panda tadi Dia itu bakal Kulturnya langsung Kereset lagi Terus Yang terakhir disini Ada AVK AVK tuh skillnya Kalau dia diserang Dia bakal ngasih Lifesteal Dan juga 2 kali serangan Gitu loh Nah Kalau dia berhasil menang Dalam 1 ronde Dia bakal dapet damage Misal ronde 1 Dia menang Eh enggak Nah ronde 1 enggak Enggak Kalau lawan Enggak bisa lah Misal Contoh aja Jadi Misal ronde 1 Menang Dan nanti Di ronde 2 Dia udah dapet Plus 10 damage Nah begitu Oke mungkin Sampai sini dulu Kita lanjut lagi Di part 3 Ngabisin Epic dan Legend Karena di rare ini Juga udah 2 baris ya Sama 2 baris 2 baris 2 baris Jadi Padahali Cuma 2 tambah Tapi enggak apa-apa Kita lanjut di part 3 Biar Setap-setap gurih Coba lagi Oke Jadi Main camera Main So field Bit So Tera Two 皆 voll Random Said Terima kasih telah menonton